Sahabat media komplit, kita sudah melihat, kita sudah mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa menolak seluruh permohonan pemohon karena Mahkamah menganggap permohonan mereka tidaklah mendasar dan tidak berkekuatan hukum. Ya, tentu dengan ini secara sah dan meyakinkan kemenangan Prabowo Gibran sudah lah final. Tidak ada gugatan-gugatan hukum selanjutnya untuk menggugat hasil pemilihan umum ini. Ya, kepada Bapak Prabowo Gibran selaku pemenang Pilpres 2024 ini kami berharap dengan penuh harapan yang besar kepada Bapak Prabowo supaya tidak pernah mengajak pihak-pihak yang kala ini ke dalam pemerintahan Bapak nantinya. Karena jika Bapak mengajak mereka-mereka yang selama ini tidak puas dengan hasil pemilihan umum ini tentu menurut kami pemilu pada 14 Februari kemarin tidaklah ada artinya. Ya, karena para pendukung, para pemilih, baik itu pendukung 01, 02, 03 mereka pasti memiliki rasa terhadap pilihannya. Mereka memiliki kecintaan terhadap pilihannya. Ya, sebagian besar pendukung Prabowo Gibran pasti mempunyai rasa yang tinggi terhadap Prabowo Gibran dan mempunyai respek yang kurang terhadap 01 dan 03 karena mereka selalu membuat gaduh dengan mengatakan pemilu curang-curang-curang dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mengapa kami berharap seperti itu? Karena kami ingin melihat, biarkanlah mereka, pihak-pihak yang kala ini menikmati sendiri jalannya di luar pemerintahan. Jangan pernah, jangan mau untuk mengajak pihak-pihak yang kala ini ke dalam pemerintahan. Ya, tentu harapan kami sangat besar kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Raka Buming Raka selaku presiden dan wakil presiden terpilih untuk mendengarkan suara hati dari para pendukung-pendukung Bapak ini. Jangan mau, jangan pernah mengajak mereka-mereka yang selama ini meneriakan pemilu 2024 kecurangannya terstruktur sistematif dan masyaf. Kemarin, MK sudah menjawab semua tuntutan mereka bahwa tuntutan mereka yang selama ini tidaklah berkekuatan hukum, tidaklah mendasar alias abal-abal saja. Ya, biarkanlah mereka dan para pendukungnya sebagian kecil pendukungnya yang masih belum menerima hasil pemilihan umum itu biarkan saja mereka menikmati semua itu. Biarkan saja mereka menjalani hidup mereka di luar pemerintahan dan tentunya jika mereka berbuat anarkis atau berbuat yang brutal-brutal si biarkan hukum yang memprosesnya nanti. Nah, bagaimana seluruh tangkapan dari sahabat media komplit? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih.